Pemirsa, pelatih asal Korea Selatan Sintaoyong itu mengubah-ubah taktik di empat pertandingan. Bahkan di separuh pertandingan pun dia melakukan pergantian taktik. Sekali lagi saya sudah bersama Mas Adi Prinantio, wartawan senior Kompas. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, dan juga Kurniawan, terima kasih waktunya melalui Zoom pada pagi hari ini untuk sampai Indonesia. Kurniawan, bagaimana Anda melihat? Ini Anda sebagai pemain ya, saya sebagai penonton saja, bukan pemain sepak bola, ya sekali saja main bola begitu. Indonesia melawan Malaysia, itu penonton saja, itu udah mentalnya udah mental tempur. Ini pertandingan klasik di Asia Tenggara untuk Indonesia-Malaysia. Apa yang Anda lihat? Kita ketinggalan lebih dulu dan mampu membalikan keadaan. Kurniawan, Anda melihat pertandingan tersebut seperti apa? Jadi pertama saya ucapkan selamat dulu untuk tim Indonesia, karena bisa mengalahkan Malaysia dengan skor yang meyakinkan 4-1, dan itu bukan hal yang mudah. Tapi di sini saya melihatnya, satu hal yang positif adalah para pemain ini bermain, mulai dari awal game, ada progres, dan terus mempertahankan momentum positif ini. Dan yang paling penting, bagaimana para pemain ini bisa menerjemahkan apa yang menjadi gameplay dari coach team. Karena tidak mudah bermain dengan mengganti formasi di setiap laga. Dan di sini terlihat jelas bahwa apa yang diinginkan coach team untuk gameplay-nya dapat diterjemahkan dengan baik. Karena apapun formasinya, apapun taktiknya, perlu pemahaman dari para pemain. Jadi saya ucapkan congratulations lah untuk coaching staff, untuk official, dan juga para pemain yang karena bisa bersinergi, sehingga memberikan hasil yang sangat positif. Ya, sebelum pertandingan melawan Malaysia terutama, kalau pertandingan lainnya kan kita sebetulnya sudah punya kecenderungan, ah ini harusnya bisalah diatasi begitu. Kamboja, Laos, begitu kita pasti menanglah berapapun skornya. Tapi skornya cukup meyakinkan nih, Kamboja kita 4-2 menang, Laos kita menang 5-1. Di Vietnam kita, saya menyebutnya, berhasil mencari aman dengan 0-0 menahan Vietnam yang langganan salah satu kekuatan juga di AC Tenggara sekarang. Ini juga cukup cerdik. Dan melawan Malaysia kita kembali unggul dengan skor 4-1. Anda menduga nggak, Kurniawan, bahwa tim kita kali ini mampu menaklukkan Malaysia sebesar itu, begitu? Saya 2 tahun ini melatih di tim Malaysia ya. Saya sebenarnya yakin dengan kemampuan pemain kita bisa menangkan pertandingan, tapi dengan skor besarnya saya tidak menduga. Karena Malaysia dan Singapura ini typical mainnya hampir sama, mereka textbook, mereka bermain bagaimana mengutamakan defensif secara tim, kemudian kontra attack. Tapi yang saya lihat di pertandingan lawan Malaysia, satu hal yang kelihatan jelas bahwa para pemain ini bermain dengan rasa lapar. Ini yang menjadi poin, jadi kuncinya, sehingga mereka bisa melakukan pressing sepanjang 90 menit dengan intensitas yang sangat tinggi dan sangat konsisten. Dan ini jarang dilakukan oleh para pemain-pemain di Indonesia, ini luar biasa menurut saya. Oke, terbayang saya bagaimana kemudian Kurniawan melihat ini sebagai sebuah prestasi tersendiri. Kita belum bicara semifinal nih ya, tetapi mengalahkan Malaysia dengan skor ini, sebuah prestasi bagi tim Nas Indonesia yang dihuni anak-anak muda yang sekarang bergabung. Saya bilang Evan Dimas dan kawan-kawan, Egi dan lain-lain harus bertemu dengan adik-adiknya begitu dan diramu oleh Sintaoyong. Mas Adi, Anda melihat sendiri di babak fase grup begitu ya. Saya harus jujur aja Mas Adi dan Kurniawan ketika babak pertama Kamboja, saya agak kesel-kesel loh lihat tim Nas ini sering salah oper dan lain-lain begitu. Tapi saya setuju dengan Kurniawan bahwa kemudian keluar dengan lebih mantap lagi ketika melawan Kamboja, melawan Vietnam, kita menerapkan taktik bertahan. Apalagi ketika melawan Malaysia justru lebih keluar lagi begitu. Nah, Mas Adi Anda melihat perubahan seperti apa dari tim Nas ini? Sekali lagi, kami kan memantau juga uji-coba-uji-coba sebelum piala AFF dan lain-lain. Kita ada kedodoran-kedodorannya begitu. Tapi kenapa tim ini kemudian jadi sesuatu yang agak berbeda di AFF kali ini? Anda mungkin punya analisanya, Mas Adi. Ya, terima kasih Mas Dayu. Saya juga kebetulan mencormati ya bagaimana mereka misalnya menjalani lagu uji-coba melawan Myanmar. Kalau saya lihat memang kepercayaan diri para pemain itu berusaha untuk dipompa oleh pelatih Sintayong. Bermain dengan cara mereka sendiri. Dengan style of play yang diprogramkan oleh Sintayong. Tadi Mas Kurniawan menyebut sesuai dengan game plan dari pelatih. Dan menurut saya perkembangannya cukup bagus ya. Sehingga memang kalau dari catatan kita itu Indonesia menjadi salah satu tim paling produktif dalam mencetak gol ke Gawang Lawan ya. Empat gol pertandingan 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 lawan Kambodja. Kemudian lima gol ke Laos dan empat gol ke Malaysia. Ya, artinya ini sebuah perkembangan yang positif dan kita layak apresiasi. Hanya memang ini belum selesai gitu. Kita sejauh ini kan baru lima kali runner-up untuk ANF. Belum pernah juara, biar masyarakat juga tahu untuk Piala FF sejak Piala Tiger. Betul, sepakat. Hanya memang tadi Mas Kurniawan menyebut rasa lapar akan kemenangan, haus kemenangan. Sangat ingin menang, determinasi. Itu juga menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kita sejauh ini. Nah, itu yang perlu dipertahankan. Dan kemudian adalah konsistensi permainan selama 90 menit. Kalau selama ini kita melihat rata-rata tim kita menurun setelah menit ke-70. Ini rasanya Latif Sintayong punya resep yang gitu. Dengan melakukan beberapa pergantian penting atau krusial di menit-menit 65-70. Ya, itu beberapa kali terjadi termasuk ketika melawan Malaysia. Evan Dimas masuk di menit 70 sekian. Itu terjadi. Mas Adi, apa yang membuat kita sempat melihat media juga kita memberikan kritik membangun tentu kepada tim Nas di bawah asuhan Sintayong ini. Ketika agak mandul di depan kan beberapa kali dalam beberapa turnamen dan termasuk dalam uji coba. Tapi ini kan jadi berubah gitu. Pemainnya tetap sama begitu. Kita punya pemain-pemain yang selama ini dilakukan oleh Sintayong. Apa yang menurut Anda dilakukan oleh Sintayong sehingga kemudian kita menjadi lapar gol seperti ini nih di IFF begitu. Saya berikan statistiknya kepada pemirsa Sapa Indonesia. Vietnam udah jelas lah favorit juara grup padahal begitu ya di grup B ini. Dia hanya mencetak 9 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Indonesia 13 gol dengan 4 kali kebobolan dan inilah yang membuat kemudian Indonesia menjadi juara grup karena selisih gol yang sangat mumpuni. Beda 4 gol kita dari Vietnam. Ini bukan main-main begitu. Apa yang Anda lihat terjadi di sini yang dilakukan oleh Sintayong sehingga kita jadi lapar dan berbahaya para pemain depan kita? Mas Adi. Kalau dalam pandangan saya salah satu yang ditanamkan oleh Sintayong adalah manfaatkan apapun telah di lini pertahanan lawan. Jadi untuk menyerang memang kita harus memanfaatkan telah yang terjadi di lini pertahanan lawan. Dan itu setidaknya kalau menurut saya direpresentasikan oleh bagaimana Witan Sulaiman merebut bola dari penguasaan pek lawan. Karena pek lawan itu sudah kehilangan kendali tapi berhasil dicuri oleh Witan Sulaiman. Itu artinya sudah mulai tertanam bahwa manfaatkan semua peluang, kekecil apapun. Nah sayangnya memang Kusbedia waktu itu kurang cepat untuk menyambut bola. Kalau itu terjadi maka kita bisa menang 5-1. Jadi saya pikir semangat semacam itu yang berhasil ditanamkan. Dan mungkin itu pula yang puluhan tahun kita alpah untuk menanamkan bahwa determinasi itu bisa menentukan hasil laga. Betapapun peluang tidak berbiak kepada kita di awal pertandingan. Oke ya. Kurniawan kalau bagi Anda, Anda menyaksikan semua pertandingan Piala FF tentunya. Siapa striker Indonesia sebenarnya kalau begitu? Karena berganti-ganti ini pencetak golnya. Walaupun kita punya top scorer-nya Irfan Jaya sekarang. Kurniawan? Ya menurut saya tim ini sangat diuntungkan dengan kemampuan para pemainnya untuk mencetak gol. Karena kita tahu hampir semua. Semua punya kemampuan ya? Iya. Jadi saya melihatnya tim ini lebih ke kolektivitas gitu kan. Tidak hanya bergantung ke satu striker. Terbukti striker kita bukan di posisi masuk ke daftar di jalan top scorer gitu kan. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa peran striker ini sangat vital di tim ini. Mereka bisa sebagai wall atau menahan bola saat pemain lain belum naik. Jadi saya sih melihatnya tim ini lebih komplit lah. Semua pemain bisa diandalkan untuk mencetak gol. Oke. Nah kita akan segera melihat peluang kita melawan Singapura. yang mungkin Indonesia punya catatan statistik yang sebetulnya juga bagus terhadap Singapura. Tapi kali ini mereka hadir sebagai tuan rumah. Kita bermain di kandang mereka. Usai jeda kita akan bicara mengenai peluang Indonesia besok di laga pertama semifinal untuk menjadi finalis dari upaya kita menjadi finalis di PILAFF tahun ini. Bahkan mudah-mudahan tahun ini siapa tahu kita berhasil pertama kali untuk menjadi juara. Kita lihat peluangnya. Tetap bersama kami.